Pendekar Naga dan Harimau Jilid 25 Bagus benar-benar jantan, kata siang keanhanghul bengtotiang, kalau ada orang yang minta agar Kunlun Pei kalian dibubarkan saja, apakah kalian juga akan menurutinya? Begitu saja? Jangan samakan HWL Yongpang dengan Kunlun Pei. Kunlun Pei tidak pernah menjadi pengacau dunia persilatan, sebaliknya HWL Yongpang selalu menimbulkan gejolak berdarah. Memang Kunlun Pei selalu bersih sebab kalian hanya tinggal di gunung Kunlun San yang sepi jauh di barat sana, tidak mau tahu akan apa yang diderita sesama manusia. Kalian hidup seperti dewa-dewa di kayangan. Sedang HWL Yongpang kami setia kawan bersama rakyat kecil. Bersama-sama memeras keringat dan menumpahkan darah ketika merobohkan tirani dinasti Beng, dan sampai sekarang pun kami masih berjuang di mana-mana membela rakyat yang tertindas, Sementara kalian sendiri berbuat apa? Dan kalian masih merasa diri kalian lebih bersih, lebih suci, lebih berharga dari HWL Yongpang? Ucapan tajam menusuk itu membuat imam dari Kunlun Pei serta teman-temannya bungkam. Namun kemudian terdengar pengemis yang bertubuh tegap itu berkata, Totiang, tidak perlu bersilat lidah lagi dengan iblis-iblis ini. Mereka tidak mau menerima usul kita untuk membubarkan pertemuan Tiau Im Hong, maka kita gasak saja. Siang Kuan Hang telah menyerahkan kendali kereta ke tangan Tonglem HOU sambil berkata, Pegang ini sebentar, biar aku singkirkan dulu orang-orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Bagi sesama manusia namun selalu merasa diri mereka paling benar ini. Lalu Siang Kuan Hang meloncat turun sambil berkata, Kalian rasakan kelihayan salah seorang HWL Yongpang. Imam dari Kunlun Pei, Hui Beng Tojin, tidak menunggu Siang Kuan Hang menyerang lebih dulu. Dengan sebuah loncatan maka pedangnya gemerlapan menikam dengan gerakan pekcoa katong, ular putih keluar dari goa, dan ketika Siang Kuan Hang menundukan kepala untuk menghindar maka Hui Beng Tojin mendesak dengan gerak Hoan Sin Hiam Kiem, memutar tubuh mempersembahkan pedang, pedangnya menyerang ke wajah lawan. Lagi-lagi Siang Kuan Hang dapat mengelak dengan langkah yang sederhana saja. Baik imam dari Kunlun Pei maupun lain-lainnya terkejut ketika melihat ketangkasan Siang Kuan Hang. Mereka mulai menebak-nebak siapakah lawan mereka ini dan apakah kedudukannya dalam HWL Yongpang? Hui Beng Tojin yang termasuk tokoh dalam Kunlun Pei itu ternyata serangannya dapat digagalkan dua kali berturut-turut. Sebaliknya Hui Beng Tojin merasa kehilangan muka dengan serangannya yang gagal itu. Bentaknya, kau tentu seorang yang berkedudukan tinggi dalam HWL Yongpang, sebut nama dan kedudukanmu. Siang Kuan Hang dapat menebak isi hati imam itu dan timbulah niatnya untuk mempermainkannya. Jika ia menyebut dirinya yang sesungguhnya dan kedudukannya dalam HWL Yongpang tentu imam itu tidak akan begitu malu. Tapi kalau ia mengaku sebagai anggota rendahan HWL Yongpang, tentu imam itu akan kehilangan muka sebab seorang anggota rendahan HWL Yongpang saja tidak dapat ia kalahkan. Maka sahutnya, ingin tahu namaku? Akulah Kuan Hang yang berjulukan, Eh, Jian Jiao Miao, si kucing berkuku seribu, anak buah lem Ki Tong Chu, pemimpin kelompok. Titik bendera biru, In Yong. Tong lem HOU di atas kereta diang diam tertawa mendengar jawaban paman gurunya itu. Ia paham maksud Seng Paman guru yang ingin memberi kesan bahwa yang sedang dihadapi oleh para penghadang itu hanyalah anggota rendahan HWL Yongpang. Namun Seng Paman cukup cerdik juga, ia tidak mengaku kedudukannya terlalu rendah, sebab kalau demikian malahan tidak dipercaya. Maka dikarangnya pula sebuah julukan, karena biasanya orang-orang yang memakai julukan itu bukanlah kerocok-kerocok biasa. Dan siasat itu cukup mengenal, wajah Wibeng Tojin nampak kecewa setelah mengetahui bahwa orang yang sanggup mengelakkan dua serangannya dengan mudah tadi ternyata bukan tokoh puncak HWL Yongpang. Hanya seorang anggota biasa yang kedudukannya malah di bawah lem Ki Tong Chu In Yong. Siang Kuan Hang tertawa melihat Wibeng Tojin menghentikan serangannya dan berdiri termangu-mangu. Katanya sambil tertawa, hi, imam bau, kenapa kau melamun? Gentar. Mendengar julukanku. Hahaha, apalagi setelah nanti kau rasakan sendiri kelihayan silatku yang disebut ciumia opatsik, delapan serakan kucing mabuk. Kalimat ejekan Siang Kuan Hang itu tidak terselesaikan sebab Wibeng Tojin telah menyerang kembali dengan sengit, kali ini bahkan dengan dua senjatanya yaitu pedang di tangan kanan dan hutim di tangan kiri. Gerak gabungan pedang dan kebut pertapa itu adalah salah satu jurus andalan Kunlun Kiam Hoat yang disebut Hui Teow Bong Goat Hang Tian Chi, memutar kepala menengok rembulan, burung hang membuka sayap, bayangan pedang yang keperak-perakan bertebaran mendatar dan menegak seolah ada puluhan pedang yang bergerak serentak, sementara kebut pertapa ampun tiba-tiba menegak bulu-bulunya seperti ratusan jarum-jarum runcing yang siap menusuk puluhan jalan darah penting di tubuh lawan. Kali ini Siang Kuan Hang tidak berani memandang remeh, tapi serangan imam itu masih belum cukup untuk membahayakan dirinya. Sambil menarik sebelah kakinya ia berkelit, dan ketika tangannya terulur maka lengan Hui Beng Tojin tahu-tahu sudah kena tercengkera merat. Dan dengan sekali sentakan maka tubuh imam itu pun jungkir balik di tanah, jurus hebatnya tak dikabur entah kemana. Siang Kuan Hang mengejek, jurusku tadi adalah Sanjiu Cian Oh, mengulur tangan menuntun kambing, cocok untuk membuhkan. Para penghadang yang terdiri dari orang-orang Kunlun Pei, Gobi Pei, Kei Pang dan Jing Xia Pei itu kini sadar bahwa mereka menghadapi lawan berat. Maka tidak membiarkan lagi Hui Beng Tojin untuk maju seorang diri. Rahip bergeleng emas itu bernama Leong H.O.H.W.S.Y.O. dari Gobi Pei, segera gelang emasnya yang sebesar lengan anak kecil itu dipegang di kedua tangannya. Gelang berukir naga di tangan kanan dan gelang berukir harimau di tangan kiri, lalu bagaikan seekor elang raksasa ia telah meloncat dan menubruk Siang Kuan Hang dari udara. Sepasang gelangnya menggencet pelipis Siang Kuan Hang dari dua arah. Maka pertempuran itu pun berkobar hebat di tempat sepi di lareng gunung itu, Hui Beng Tojin yang telah bangkit kembali itu pun segera ikut menyerang Siang Kuan Hang dengan sengitnya, rasa-rasanya ia ingin mencincang tubuh lawan sampai berpotong-potong untuk membalas penghinaannya tadi. Tapi ternyata gabungan Liyong Hao untuk membalas penghinaannya tadi. Tapi ternyata gabungan Liyong Hao Hwasio dan Hui Beng Tojin itu masih belum sanggup mendesak mundur Siang Kuan Hang yang hanya bertangan kosong itu. Bahkan ketika Siang Kuan Hang memutar sepasang lengan bajunya dengan gerakan Lui Hong Tian Siam, Guntur meledak, kilat menyambar, maka muncul suatu pusaran angin kencang yang membawa tenaga luar biasa, sehingga dua tokoh dari Gobi Pei dan Kun Lun Pei itu serempak terdorong mundur terhuyung-huyung. Pedang Hui Beng Tojin hampir saja lepas dari tangannya ketika pergelangan. Tangannya kena sabetan ujung baju Siang Kuan Hang. Hahaha. Dengan kepandaian kalian yang seburuk ini kalian ternyata bersikap tidak tahu diri hendak mencegah bangkitnya Hwe Liyong Pang seru Siang Kuan Hang sambil terbahak-bahak. Liyong Hao Hwasio cepat kerahkan tenaga ke sepasang kakinya agar ia tidak terdorong mundur lagi. Mulutnya pun berteriak kepada teman-temannya, maju serentak. Untuk menumpas kawanan iblis berilmu hitam ini tidak perlu terikat peraturan satu lawan satu segala. Maka orang-orang itu pun segera berhamburan menyerbu. Ternyata ke sepuluh orang itu rata-rata memiliki kepandaian setingkat dengan Liyong Hao Hwasio maupun Hui Beng Tojin, kalau ada lebih kurangnya pun tidak seberapa. Maka repotlah Siang Kuan Hang. Tiga atau empat orang setingkat mereka, ia masih sanggup menghadapinya, namun kalau sepuluh berbareng, dirinya bakal menghadapi. Kesulitan hebat. Dengan tangkas Yang Kuan Hang melepaskan jubahnya lalu digulung menjadi semacam tongkat raksasa, dan ketika tenaga dalamnya tersalur ke dalam gulungan jubah itu, maka jubah itu tidak kalah kerasnya dengan tongkat baja sekalipun. Dengan senjatanya itulah dia melawan pengeroyok-pengeroyoknya. Ia masih belum ingin menggunakan ilmu-ilmu mirip sihir dari ajaran Busan Jit Kui, sebab ia ingin menunjukkan kepada lawan-lawannya bahwa Awe Liyong Pang juga memiliki ilmu silat sejati, bukan hanya ilmu sihir atau ilmu sesat yang digembar-gemborkan sebagai ilmu terkutuk oleh orang-orang yang tidak senang itu. Di atas kereta, Bong Lem Hao menyaksikan jalannya pertempuran sengit satu lawan sepuluh itu. Jika dia ingin lepas dari cengkeraman paman Siang Kuan-nya, inilah saatnya yang baik. Paman Siang Kuan yang tengah terkepung sepuluh orang musuh itu pun tentu tidak akan dapat mengejarnya, tapi ia akhirnya membuang jauh-jauh pikirannya. Untuk kabur pada saat Siang Kuan-hang terancam bahaya. Betapapun dia sering jengkel kepada seng paman yang keras kepala itu-itu, tapi ia tidak tega meninggalkan pamannya sendirian dalam bahaya. Akhirnya malah Tong Lem Hao juga meloncat turun dari kereta dan menghunus pedangnya dan mendekati gelanggang pertempuran sambil berteriak, tidak tahu malu. Mengaku sebagai pendekar-pendekar dari golongan lurus tetapi main keroyokan seperti bajingan-bajingan di warung arak saja. Hayo hadapilah aku H.O.U. Tong Lem Hao dari H.W.L. Yongpang, berjulukan, berjulukan apa ya? Ya, ya, akulah si Ngo H.O. Ucu, si macan lapar, yang terkenal. Hayo, siapa lawanku? Agaknya Tong Lem Hao meniru akal Siang Kuan Hang dan mengarang pula sebuah julukan yang sekenanya saja. Waktu ke-10 pendekar dengan gencar telah menekan Siang Kuan Hang sampai keripuhan. Ketika Tong Lem Hao masuk ke gelanggang maka Liyong Hao H.O. Ucu segera memerintahkan 5 orang untuk menghadapinya. 5 orang berloncatan keluar meninggalkan Siang Kuan Hang dan menyerang Tong Lem Hao. Maka sekarang pertempuran di lareng gunung itu terbagi 2. Siang Kuan Hang dan Tong Lem Hao masing-masing menghadapi keroyokan 5 orang lawan yang tak bisa dipandang ringan. Bagi Siang Kuan Hang, berkurangnya 5 orang musuh membuat dia semakin ringan, meskipun tetap terasa berat tetapi tidak berbahaya seperti tadi. Sebaliknya bagi Tong Lem Hao melawan 5 orang itu terasa berat bukan main. Satu demi satu mereka bukan lawan berarti buatnya, namun karena 5 orang maju sekaligus dan kelima-limanya memiliki tingkatan ilmu yang cukup baik, maka terdesaklah Tong Lem Hao. Lawannya yang paling berbahaya adalah seorang tua setengah umur yang bertubuh pendek kecil dan tubuhnya terbungkus jubah hijau tua. Orang tua itu berloncatan dengan amat lincah seperti seekor tupai saja, dan senjatanya yang berujud sepasang pedang pendek itu pun menyambarnya merbagaikan sayap sepasang Raja Wali yang perkasa. Keempat orang lainnya pun tidak dapat dipandang ringan, sebab merekalah orang-orang terbaik dari Gobi Pei, Kun Lun Pei dan Jing Xia Pei. Di saat Tong Lem Hao sudah megap-megap selagi siang keanhang tidak dapat menolongnya itulah maka tiba-tiba dari kaki gunung terdengar derap kaki beberapa ekor kuda yang mendekati ke arah gelanggang pertempuran. Meskipun jalan di lereng gunung itu adalah jalan sepi yang jarang dilalui orang, namun kadang-kadang ada juga yang lewat di tempat itu. Penunggang kuda yang muncul dari kaki gunung itu ternyata adalah empat orang, terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan. Nampaknya seperti sebuah keluarga dengan dua orang anak. Satu laki-laki setengah umur yang berpakaian serba putih dan punggungnya menggendong pedang itu bukan lain adalah tokoh terkenal dunia persilatan yang berjulukan. Gin Yan Chu, Si Walet Perak, Tong Wi Hang, pemimpin perusahaan pengawalan terbesar di Kang Pak, Tiong Gipiao Piao Hang yang berpusat di kota Taibeng. Perempuan yang setengah bayan namun masih kelihatan cantik dan ramping di sebelah adalah istrinya, Cian Ping, yang mahir dengan permainan sepasang haut tau kau, kaitan kepala macan, yang nampak terselip di pelana kodanya. Sedang dua orang anak muda berwajah tampan di belakang mereka itu adalah putra-putra mereka. Yang tua bernama Tong Hoa Tiong, adiknya bernama Cian Hoa Cheng. Ada alasan kenapa Tong Wi Hang memberikan si, nama marga, yang berbeda kepada putra bungsunya itu. Dulu, Tong Wi Hang mewarisi perusahaan pengawalan Tiong Gipiao Hang itu dari mertuanya, yaitu Ayah Cian Ping. Ayah Cian Ping bukan saja memberi warisan kekayaan yang begitu besar tetapi bahkan pernah menyelamatkan nyawa Tong Wi Hang. Ketika kemudian mertuanya itu tewas hanya dengan meninggalkan Cian Ping, seorang anak perempuan, maka Tong Wi Hang bermaksud membalas budi dengan memberi si Cian kepada seorang anak laki-lakinya. Maksudnya jelas agar si Cian tidak putus keturunannya. Dari empat orang itu, hanyalah si baju putih Tong Wi Hang yang pernah dikenal oleh Tong Lem Hao, bahkan ia juga tahu bahwa pendekar berbaju putih itu adalah pamannya. Benar-benar paman kandung itu tidak membuat hati Tong Lem Hao lega. Satu paman guru yang keras kepala seperti Siang Kuan Hang sudah membuatnya pusing, dan kini masih ditambah dengan satu paman lagi yang sudah jelas-jelas berbeda pendirian dalam menghadapi pemerintah Manchu. Pertempuran di lareng gunung itu memang menarik perhatian Tong Wi Hang dan rombongan anak istrinya itu. Apalagi karena Tong Wi Hang mengenal beberapa orang yang bertempur itu. Liyong Hao Hu Shio dari Gobi Pei, Hui Beng To Jin dari Kun Lun Pei, Jian Kiam Hui Chi, Sitius Terbang Seribu Pedang, Ki, pengsian dari Jing Xia Pei dan lain-lainnya lagi. Dan ketika Tong Wi Hang memperhatikan lawan-lawan mereka, maka hatinya pun berdesir hebat. Salah seorang dari kedua orang itu dikenalnya di Hun Lem dulu sebagai Tong Lem Hao, anak kakak kandungnya yang dianggapnya tersesat karena memihak kepada kerajaan Manchu. Tapi siapakah lelaki satunya lagi yang hanya bersenjata gulungan jubah saja mampu membendung Liyong Hao Hu Shio berlima? Apakah lelaki selia itu juga seorang kaki tangan bangsa Manchu? Aku harus ikut campur dalam persoalan itu, kata Tong Wi Hang tiba-tiba sambil menyentakan kudanya untuk mendekati arna pertempuran itu. Ia tidak akan membiarkan salah satu pihak terluka, di satu pihak adalah sahabat-sahabatnya dari berbagai perguruan, di lain pihak adalah Tong Lem Hao Hu yang tetap dianggapnya sebagai keponakan meskipun pendiriannya bertolak belakang. Liyong Hao Hu Tai Su, apa yang terjadi di sini teriak Tong Wi Hang. Rahib bersenjata sepasang gelang emas itu menyahut gembira, nah, kebetulan Tong Tai Hiap, pendekar si Tong, datang. Tai Hiap, bantulah kami lebih dulu untuk menumpas iblis tua dan iblis cilik dari HW Liyong Pang ini. Iblis tua dan iblis cilik dari HW Liyong Pang demikian Tong Wi Hang kebingungan. Bukankah 25 tahun yang lalu setelah berakhirnya pertempuran di Tiau Im Hang maka antara HW Liyong Pang dan beberapa perguruan dunia persilatan sudah menjalin perjanjian damai, karena mereka sadar bahwa mereka cuma diadu domba oleh Tai Liyong Hyang Chu. Kenapa sekarang timbul permusuhan lagi? Dan Liyong Hao Hu Shio ini adalah seorang tokoh terhormat dari Gobi Pei. Begitu pula banyak di antara para pengeroyok itu merupakan tokoh-tokoh terkemuka dalam alirannya, adakah sikap mereka yang memusuhi HW Liyong Pang itu juga mencerminkan sikap perguruan mereka? Apakah banjir darah puluhan tahun yang lalu akan terulang lagi? Karena itulah Tong Wi Hang merasa semakin berkepentingan dengan perkelahian itu. Banyak Tong Chu HW Liyong Pang yang menjadi sahabat baiknya, tapi banyak pula orang-orang Gobi Pei, Kun Lun Pei dan Jing Xia Pei yang kenal baik dengannya, dan ia tidak mau melihat antara sahabat baik itu sama bantai. Maka ia pun meloncat turun dari kudanya sambil berteriak, Hentikan! Kedua pihak yang bertempur tolong menahan diri. Siang Kuan Hang yang berasal dari kampung halaman yang sama dengan Tong Wi Hang, yaitu An Yang Xia, diam-diam juga merasa lega melihat kedatangan Tong Wi Hang. Di masa kecil, Tong Wi Hang maupun Siang Kuan Hang memiliki nama panggilan yang sama, yaitu Ah Hang dan di zaman pergolakan HW Liyong Pang dulupun mereka masih saling memanggil dengan nama kecil mereka. Karena itu Siang Kuan Hang pun putar gulungan jubahnya untuk mendesak kelima orang lawannya, sambil berteriak ke arah Tong Wi Hang, Ah Hang, kau masih kenal kepadaku? Sejak tadi memang Tong Wi Hang merasa sudah pernah mengenal lelaki seusianya yang kelihatan sangat perkasa dengan gulungan jubahnya itu. Kini setelah mengenal suara orang itu, maka ia pun menyahut, jadi, jadi kau adalah titik Siang Kuan Hang. Benar. Kita sama-sama anak An Yang Xia bukan? Tanpa peduli musuh-musuhnya yang masih berdiri melongot, kedua Ah Hang itu saling berpegangan tangan dan saling mengguncangkan tangan dengan akrab H.Y.A. sambil tertawa sepuas-puasnya kawawet muda, Ah Hang kata Siang Kuan Hang. Rambutmu belum beruban sedikitpun, padahal umur kita sama. Sahut Tong Wi Hang, tidak sama. Aku bahkan lebih tua dua tahun daripadamu. Apakah kesehatanmu baik? Apa saja yang selama ini menjadi pikiranmu yang membebanimu sehingga kau secepat ini beruban? Titik. Kawawet muda, Ah Hang kata Siang Kuan Hang. Rambutmu belum beruban sedikitpun, padahal umur kita sama. Siang Kuan Hang menarik nafas. Yang selalu terpikirkan oleh ku. Tidak lain tidak bukan adalah tegaknya kembali H.W.L. Yong Pang yang perkasa dan bersih, Sahut Siang Kuan Hang sambil melirik ke arah Liyong H.O. 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 S.I.O. dan teman-temannya yang sudah menghentikan pertempuran. Tapi ada orang-orang yang masih saja mendendam dan menyebarkan kabar bohong katanya H.W.L. Yong Pang kembali hendak menyebarkan kekacauan. Lalu cecungguk-cecungguk ini hendak merintangi kami. Dalam pada itu, Liyong H.O. 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 S.I.O. dan rombongannya jadi melongo ketika melihat Tong Wi Hang yang tadinya diharapkan bantuannya itu ternyata sekarang malah akrab dengan Siang Kuan Hang. Sedang dua orang Kuan Hang dan H.O. U. Tong Lam saja belum bisa mereka selesaikan. Kini jika ditambah dengan Tong Wi Hang berpihak kepada mereka, bukankah malah pihaknya sendiri yang akan mengalami malapetaka? Sementara itu Tong Wi Hang telah memberi hormat kepada Liyong H.O. 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 S.I.O. dan rombongannya yang rata-rata adalah orang-orang terkenal dari berbagai perguruan itu, dan mereka pun mau tidak mau membalas penghormatan pendekar yang terkenal itu. Namun muka mereka menjadi masam dan tidak enak dilihat. Ada kesalahpahaman yang melibatkan Tuan Tuan berkelahitannya Tong Wi Hang tetap ramah, tanpa peduli sikap masan dari Liyong H.O. 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 S.I.O. dan orang-orangnya. Jika ada persoalan yang bisa didamaikan, kenapa harus mengangkat senjata untuk menyelesaikan masalah? Seolah-olah kita ini binatang buas yang tidak berakal budi saja, sedikit-sedikit saling menghwantam. Hui Beng Tojin mengeluarkan dengusan dingin dari hidungnya, katanya, ingin berdamai. Mudah saja, suruh orang-orang H.O. Liyong Pang membatalkan perserikatan mereka yang akan dibangun kembali itu. Totiang, kenapa kalian agaknya masih membenci H.O. Liyong Pang saja sejak dulu? Bukankah kita sudah sama-sama tahu bahwa biang kerusuhan puluhan tahun yang lalu itu adalah Tel Yong Hayang Chu yang keluar dari H.O. Liyong Pang? Sedang yang akan mengadakan pendirian kembali ini justru orang-orang yang bermusuhan dengan biang pengacau itu, dengan demikian akan membawa manfaat dalam merimba persilatan, kata Tong Wi Hang dengan sabar. Huh, membawa manfaat apa? Yang terang adalah menimbulkan kerusuhan, si orang tua pendek kecil yang bernama Ki Peng Sian dan berjuluk Jian Kiam Hui Chi itu pun menyelah. Darah memang lebih kental dari air. Tong Tai Hiap, bagaimanapun juga orang menganggapmu sebagai seorang yang berpikiran adil, Tetapi kau tentu tidak akan dapat bertindak adil jika berbicara tentang H.O. Liyong Pang, sebab ketua H.O. Liyong Pang Tong Wi Siang adalah kakak kandungmu. Tentu saja kau selalu berbicara kebaikannya. Tapi kami justru tidak percaya. Lagi kepada segala jenis H.O. Liyong Pang, tidak peduli mereka bermusuhan satu sama lain. Siang Kuan Hang Sudan mengepal tangan hendak melabrak kembali musuh-musuhnya, Tapi cepat-cepat tangannya ditarik oleh Tong Wi Hang, Dan Tong Wi Hong lah yang berbicara dengan suara tetap sabar, Saudara Ki, andai kata aku seorang tolol yang tidak bisa menimbang baik buruknya H.O. Liyong Pang, Apakah kau pikir ketua Siaulim Pei, ketua Butong Pei, ketua Hoa San Pei, Bahkan juga ketua Jing Siapaimu sendiri itu juga orang-orang tolol? Dengan tulus mereka mengakui kehadiran H.O. Liyong Pang sebagai sahabat, Dan aku dengar mereka sedang dalam perjalanan menuju Tiaulim Hang untuk menghadiri upacara besar itu. Mereka lah orang-orang yang tidak mudah dihasut. Apa kata saudara Ki tentang ini? Orang tua pendek kecil berjubah hijau yang mukanya memang mirip tikus sesuai dengan julukannya itu, Kelihatan terdesak oleh debatan Tong Wi Hang itu. Namun dengan keras kepala, ia tetap ngotot dengan pendirian nyanya sendiri, itulah yang aku sesalkan. Tokoh-tokoh berpandangan luas seperti ketua Siaulim Pei, Butong Pei dan lain-lainnya seharusnya menjaga derajat kehormatan mereka, Tidak perlu menghadiri upacara yang diselenggarakan golongan penjahat tapi entah mengapa mereka menghadirnya juga. Agaknya orang-orang HWL Yongpang menggunakan sihir untuk mempengaruhi mereka, Dan bahkan ketuaku sendiri juga kena disihir oleh mereka. Bukankah HWL Yongpang adalah gudangnya ilmu-ilmu sihir dan ilmu sesat lainnya? Siang Koan Hang membentak, Hati kalianlah yang telah terkena sihir penuh kebencian dari orang-orang yang tidak suka kepada kami. Pembicaraan kedua belah pihak memang tidak menemukan titik temu, Tapi kedua belah pihak juga masih merasa sungkan untuk bertempur satu sama lain, Sehingga akhirnya mereka pun berpisahan dengan membawa kemendongkolannya sendiri-sendiri. Sungguh susah bicara dengan orang-orang yang keras kepala, Kata Tong Wi Hang, Eh, Ahong, kabarnya kau berhasil membawa Tong Lam Hao untuk dibawa ke Tiau Im Nong dan hendak diangkat menjadi ketua HWL Yongpang? Dimanakah dia? Haha, kupingmu tajam juga, sahut Siang Koan Hang. Kau pernah bertemu dengan keponakanmu itu atau belum? Ia gagah seperti ayahnya, dan, Hi, dimana bocah ini? Tadi dia berdiri di sana. Lam Hao, Lam Hao. Percuma saja Siang Koan Hang dan Tong Wi Hang berteriak-teriak memanggil-manggil dan berlari-iari di lareng gunung itu, Sebab Tong Lam Hao sudah menghilang sejak tadi. Ketika orang-orang itu sedang berdebat sengit dan semua perhatian tercurah kepadanya, Maka Tong Lam Hao diam-diam bergeser sampai ke pinggir sebuah jurang yang tidak terlalu dalam, Lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dia pun meloncat ke bawah dengan selamat. Legalah dia karena bebas cengkeraman paman gurunya yang sebenarnya bermaksud. Baik namun ternyata sikap kepala batunya sangat menjengkelkan itu. Apalagi ditambah lagi dengan paman kandungnya Tong Wi Hang yang juga berbeda pendirian dengannya itu. Apa yang bisa diperbuat oleh seorang muda kalau harus menghadapi dua orang paman berwatak keras itu, Satu-satunya jalan adalah kabur sejauh mungkin. Ah, setan kecil itu benar-benar susah diurus, Siang Koan Hang membanting kakinya dengan jengkel setelah berputar di gunung itu tanpa menemukan Tong Lam Hao. Tapi biar dia tahu rasa akibat kelancangannya itu. Tiap tengah malam dia akan tersiksa selama sesulutan hiu, sebab totokanku akan bekerja. Dan jika tidak tahan dia akan mencari aku dengan sendirinya. Berbahayakah totokanmu itu tanya Tong Wi Hang dengan cemas. Bisa mematikan dia? Tidak. Hanya menyiksa setiap tengah malam, sebagai sedikit hajaran buat anak bengal itu. Kau jangan khawatir. Kalau cuma sedikit hajaran, aku pun tidak cemas. Tadinya aku sudah senang mendengar dia akan menjadi ketua HWL Leong Pang, sebab itu lebih baik daripada dia mengenakan seragam prajurit mancu. Aku pernah merasa cemas ketika melihat dia bersahabat akrab sekali dengan Pak Kiong Leong Si Pang Lima Mancu itu. Tapi, ah, agaknya anak itu masih belum bisa melupakan kedudukannya yang penuh kemuliaan di Pak Kiasana, kata Tong Winong sambil menarik napas. Buat siang kean Hong, apakah Tong Lem Hao akan berpihak kepada bangsa Han atau bangsa Mancu? Bukan urusannya, yang menjadikannya bingung adalah bahwa pertemuan di Tiaw Im Hang itu akan berantakan tanpa hadirnya Tong Lem Hao. Hana bisa upacara mendirikan kembali HWL Leong Pang itu berlangsung kalau calon ketuanya sendiri tidak muncul. Sementara kedua Paman Ahang itu kebingungan, Tong Lem Hao sudah jauh dari situ, berjalan kaki sambil bersiul-siul gembira. Ia merasa betapa bebas hidup tanpa kekangan, meskipun kekangan itu adalah kekangan Paman Gurunya yang sebenarnya bermaksud baik. Ingin menduduknya sebagai ketua sebuah serikat yang cukup besar dan dihormati banyak orang, namun apa gunanya kedudukan yang bagaimanapun tingginya kalau hati tidak berkenan? Sampai detik itu Tong Lem Hao masih merasa bahwa tempat yang tepat buatnya adalah sebagai seorang prajurit. Sore hari, ia tiba di sebuah desa kecil yang hanya terdiri dari belasan rumah kayu, dikitari sawah ladang yang subur. Namun suasana desa itu cukup aneh. Para petani atau peladang yang tengah berjalan pulang dari sawah ladangnya sama-sama menatap Tong Lem Hao dengan pandangan penuh kecurigaan. Setengah takut tapi juga setengah benci. Tong Lem Hao menjadi heran karenanya, dia matamati pakaiannya sendiri dan dirabar-rabanya wajahnya sendiri. Adakah yang aneh pada dirinya? Ternyata semuanya beres. Pakaiannya yang sederhana itu beres. Tubuhnya pun beres, jadi kenapa orang-orang desa kecil itu memandangnya dengan kecurigaan? Mungkin karena desa itu jarang dikunjungi orang asing? Tapi tidak jauh dari desa itu ada jalan besar. Ketika Tong Lem Hao mengetuk beberapa pintu untuk mohon menginap semalam, maka ia mendapat jawaban yang sama nadanya. Tidak bisa menerima. Semuanya diucapkan dengan nada sesopan mungkin, namun sinar mata para pemilik rumah itu tidak dapat menyembunyikan rasa takut, benci dan curiga mereka. Apa boleh buat? Akhirnya Tong Lem Hao memutuskan untuk tidur di atas sebuah pohon besar yang tidak iauh letaknya dari desa itu. Tidur di atas pohon semalam suntuk seperti itu sudah biasa dilakukan olehnya sejak dia masih menjadi seorang pemburu serigala di Tiam Jong San dulu. Untuk mengintai datangnya gerombolan serigala, kadang-kadang dia memang harus berbuat demikian. Ketika malam tiba, Darn Tong Lem Hao mulai merasa mengantuk, tiba-tiba dari arah desa terdengar ada suatu kesibukan. Tadinya Tong Lem Hao tidak ambil pusing dengan suara-suara dari desa itu, namun ketika sayut-sayut dia mendengar pula ada perempuan yang menangis, maka dia pun mulai agak tertarik. Lalu dilihatnya ada obor bergerak-gerak keluar meninggalkan desa, dan suara tangisan itu pun mengikuti rombongan orang yang membawa obor itu. Apa yang terjadi di desa ini? Tadi sore orang-orangnya bersikap panah kepadaku, dan kini di malam buta mereka keluar entah menuju kemana. Terdorong rasa ingin tahunya, maka Tong Lem Hao segera meloncat turun dari pohon tempat berteduhnya, dan dengan gerakan lincah ia segera berlari ke arah obor yang bergerak-gerak itu. Tapi sebelum ia berhasil mendekati mereka, maka kupingnya yang tajam menangkap desir-desir kaki yang halus beberapa langkah di sebelah kirinya, tertutup oleh pohon-pohonan di kebon penduduk itu. Suara langkah-langkah yang bukan hanya oleh satu atau dua orang, tetapi mungkin ada empat atau lima orang. Ternyata ada pihak lain yang ingin melihat apa yang sedang dilakukan penduduk desa ini, seperti aku juga ingin melihatnya, demikian desistong Lem Hao di dalam hatinya. Ia pun melangkah lebih hati-hati, bahkan ia kemudian merobek sebagian dari ujung bajunya sendiri untuk dijadikan kedok menutupi mukanya. Ini untuk menjaga kemungkinan barangkali ia akan bertemu dengan orang-orang yang sudah dikenalnya dan mengakibatkan kesulitan bagi dirinya. Ketika mereka melalui petohonan yang lebih rendah seperti pohon-pohon semongko atau pohon kacang, maka matel Lem Hao yang tajam itu berhasil melihat orang-orang yang juga sedang mengikuti rombongan orang desa itu. Mereka terdiri dari lima orang yang semuanya berpakaian warna gelap dan rata-rata punya gerak-gerik yang lincan, dan jelas pula bahwa mereka membawa senjata pula. Sebaliknya mereka tidak melihat Tong Lem Hao karena perhatian mereka telah terpusat pada gerak-gerik orang desa itu. Mereka bercakap-cakap dengan berbisik-bisik, dan Tong Lem Hao beberapa langkah di belakang mereka mencoba mempertajam pendengarannya untuk menangkap percakapan kelima orang itu. Arahnya tidak salah lagi, desis salah seorang dari mereka. Ke arah kuburan kuno itu. Ya, Bong Chu, sahut lainnya. Dan menilik bekas-bekas yang ditinggalkan pada mayat-mayat gadis yang dikorbankan pada upacara-upacara yang lalu, tak salah lagi tentu Leong Pek Ji yang bersembunyi dalam kuburan kuno itu. Semua gagis-gadis itu mati kehabisan darah, dengan dua buah lubang kecil bekas gigitan di leharnya. Mendengar percakapan itu, biarpun secara samar-samar Tong Lem Hao dapat menebak dari golongan manakah kelima orang itu. Sebutan Tong Chu, kepala kelompok, pada zaman itu hanya digunakan oleh orang-orang HW Leong Pang saja. Bahkan di antara mereka terdapat seorang Tong Chu, batin Tong Lem Hao. Dan seorang Tong Chu dalam HW Leong Pang memiliki ilmu silat yang tidak bisa dianggap remeh, seperti Sio Lo Chiamahyong, Jian Kin Sin Kun Lu Xiong atau Bu Ing Tui Oh Yun Kim yang pernah aku saksikan sendiri keliayanya di padang rumput Hun Lem dulu. Tapi entahlah Tong Chu yang ini pun salah seorang dari ketiga orang yang telah kukenal itu, ataukah lainnya. Sementara menebak-nebak, orang-orang di depan Tong Lem Hao itu terus merayap maju sambil bercakap-cakap. Suara si Tong Chu kedengaran lagi, apabila benar bahwa Sip Hiat Mohok, si kelelawar hantu penghisap darah, Leong Pek Ji meraja lelah di sini dan menyusahkan rakyat kecil, maka kita wajib turun tangan untuk menghentikan keganasannya. Sekaligus kita bisa menghukumnya, karena dia pun dulu menjadi pengikuti Leong Hiang Chu untuk berhianat kepada ketua kita. Tapi menilik banyaknya-banyak korban di antara gadis-gadis desa, agaknya ilmu si kelelawar busuk itu sudah hampir mencapai tingkat sempurna, desis salah seorang lainnya. Kita memang wajib berhati-hati. Aku tidak gentar, sahut si Tong Chu. Dulu ketika dia menjadi pengikuti Leong Hiang Chu dan aku tetap setia kepada Hwe Leong Pang Chu, kami pernah saling bergebrak dan dia tidak bisa mengalahkan aku. Sekarang meskipun barangkali ilmu siu bok tiang sengkeng, ilmu memanjangkan umur dengan tidur dalam peti mati, serta mohok sin hoat, ilmu sakti kelelawar hantu, miliknya sudah sempurna, tapi aku pun siap menghadapinya dengan ya miaw sip hat sik, delapan belas jurus kucing liar, yang kulatih dengan giat, selama ini. Sambil mendengarkan percakapan orang-orang itu, tiba-tiba ingatan Tong Lam Hau tergugah. Selama ia melakukan perjalanan beberapa hari bersama siang kean hong, suka atau tidak suka Tong Lam Hau pernah mendengar keterangan siang kean hong tentang siapa-siapa saja delapan orang tong chu, kepala kelompok, dalam Hwe Leong Pang, lengkap dengan julukan-julukan mereka dan ilmu andalan mereka. Dan kalau menilik ucapan si Tong Chu yang sedang dikuntiknya itu tentang ya miaw sip hat sik, maka Tong Lam Hau menduga keras tentunya si Tong Chu yang sedang ia kuntik itu adalah Heki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera hitam, yang bernama Kua Teng Xiong dan berjulukan ya hui miaw, si kucing terbang malam. Terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya dan dengan permainan sepasang pisau belatinya. Tapi nama Sip Hiat Mohok Leong Pek Ji juga mengingatkan Tong Lam Hau akan sebuah cerita paman singkoan yang lain. Dulu, ketika T. Leong Hiang Chu berhianat kepada ketua Hwe Leong Pang, dia pun punya banyak pengikut, dan untuk menandingi delapan orang tong chu yang setia kepada Hwe Leong Pang Chu Tong Wi Siang, maka T. Leong Hiang Chu itu pun mengangkat pula delapan orang tong chu dari antara pengikut-pengikutnya sendiri sebagai tanding cin. Banyak tong chu pengikutnya Leong Hiang Chu itu yang sudah tewas, dan dua di antaranya yang tewas itu baru terjadi, beberapa hari yang lalu di desa pertahanan pangeran Chu Lengong, yaitu Tong King Bun dan Seng Chu Bok yang oleh Siang Kean Hang di loloh racun penghancur tubuh itu. Namun masih ada empat orang tong chu pengikuti Leong Hiang Chu yang berteliaran sampai saat itu, di antaranya adalah Sip Hyat Mo Bok Leong Pek Ji yang menganut ilmu hitam siu, Bok Tiang Sengkeng dan gemar meminum darah para perawan itu. Dengan demikian, dalam suatu kesempatan yang tidak diduga, Tong Lam Hau bakal menyaksikan pertarungan antara seorang tong chu Hwe Leong Pang yang setia kepada mendiang ayahnya, melawan tong chu Hwe Leong Pang lainnya yang menjadi pengikuti Leong Hing Chu. Entah siapa yang bakal keluar sebagai pemenang? Dalam hati, tentu saja Tong Lam Hau mengharap pihak Yahwim Ya Okwa Teng Siong yang akan menang, sebab merekalah yang setia kepada ayahnya. Tapi Tong Lam Hau belum memutuskan apakah ia akan turun tangan atau tidak. Sementara itu rombongan orang desa itu sudah tiba di sebuah kuburan kuno yang agak jauh letaknya dari desa, terletak di pinggir di setuah hutan rindang yang sekelilingnya penuh dengan semak-semak dan rumput, ilalang setinggi perut. Orang-orang desa itu pun menancapkan obor-obor mereka di tanah. Dan ternyata mereka membawa seorang gadis yang nampak lemas dengan pakaian serba putih, sedang perempuan yang terus-terusan menangis itu agaknya adalah ibu dari si gadis yang kali ini tiba gilirannya untuk diisap darahnya. Puteriku, puteriku, sungguh malang nasibmu, rata perempuan setengah bayak itu. Setahun yang lalu aku kehilangan ayahmu dan sekarang aku harus kehilanganmu. Beberapa penduduk desa merasa iba dan mencoba menenangkan ibu gadis itu, Sudahlah, Toanio, relakan gadismu demi keselamatan seluruh desa. Banyak orang desa kita yang sudah kehilangan anak perempuan, dan agaknya kita memang tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menyerah kepada nasib saja. Itu lebih baik daripada seluruh desa ditimpa kutukan manusia kelelawar itu. Ucapan itu sama sekali tidak mengurangi kesedihan ibu dari gadis yang akan dikorbankan itu, namun terasa juga kebenarannya. Selain pasrah kepada nasib, memangnya orang-orang desa itu bisa apa lagi? Melawan sama dengan bunuh diri. Membangkang dengan care, tidak menyediakan seorang gadis perawan setiap beberapa hari tertentu untuk dihisap darahnya oleh si manusia kelelawar, juga sama saja dengan bunuh diri, sebab akan menimbulkan kemarahan manusia kelelawar dan anak buahnya. Beberapa saat yang lalu, orang desa mengusahkan care lain, yaitu dengan mengirimkan dua orang lelaki desa yang paling kuat dan paling berani untuk menuju sebuah kota terdekat yang ada tentara kerajaannya, untuk minta perlindungan dari tentara. Kerajaan. Tetapi kedua orang itu tidak pernah sampai ketujuannya, sebab keesokan harinya orang hanya menjumpai dua butir kepala mereka tergeletak di tengah jalan desa, sedang tubuhnya entah kemana. Dengan demikian tidak ada jalan lain bagi penduduk untuk melawan siluman kelelawar yang meraja lelah di desa mereka itu. Satu-satunya jalan adalah menyerah dan mengorbankan gadis demi gadis kekuburan kuno itu, sesuai dengan permintaan si siluman, sampai suatu saat nanti desa itu bersih dari anak perawan. Orang-orang HWL Yongpang yang mengintip di balik rumpun nilalang itu, dan juga Tonglem HOU yang ikut mengintip di luar tahunya orang-orang HWL Yongpang itu, kini mulai mengerti duduk persoalannya. Penduduk desa kecil itu memang sedang dicengkam ketakutan dan keputus asaan, maka pantaslah kalau sikap mereka begitu aneh kepada Tonglem HOU tadi. Kini para pengintip itu hanya menunggu kejadian-kejadian berikutnya. Tak lama kemudian, di tengah keheningan malam terdengar suara kibaran-kibaran baju yang membuat wajah para penduduk desa tegang. Mereka pun terdiam ketakutan, bahkan yang menangis takut kehilangan anaknya itu pun menahan tangisnya sekuat tenaga. Penduduk desa tahu bahwa pasukan kelelawar sudah datang, mendahului kedatangan pemimpin mereka. Di kegelapan malam yang dilatar belakangi oleh bulan sepotong yang bercahaya redup, memang nampak di angkasa tiba-tiba dipenuhi dengan kelelawar-kelelawar raksasa yang berloncatan dari pohon ke pohon. Dan kemudian mereka pun bergelantungan dengan kepala di bawah dan kaki mengait dahan di atas, persis seperti kelelawar-kelelawar asli. Namun ketajaman matu, Tonglem HOU dapat mengetahui bahwa merekalah manusia-manusia yang berpakaian hitam-hitam seperti kelelawar, dan mengenakan kedok yang mirip muka kelelawar pula. Jubah mereka yang hitam itu juga dijahit sedemikian rupa sehingga, apabila mereka tengah meloncat dan jubah mereka berkibar maka akan mirip sayap kelelawar. Tonglem HOU tertawa dalam hati. Tipuan macam itu memang dapat membuat orang-orang di desa-desa lari ketakutan, namun bagi orang-orang kawakan di rimba persilatan, rasanya gertakan macam itu bersifat kekanak-kanakan. Seperti seorang anak nakal yang menakut-nakuti teman-temannya dengan topeng hantu-hantuan. Orang-orang dunia persilatan yang sesungguhnya akan lebih mempertimbangkan seorang yang ahli bermain senjata atau seseorang yang memiliki pukulan yang keras, daripada orang yang suka mengenakan topeng-topeng seram atau berlagak aneh-aneh macam itu. Karena gatal tangan melihat lagak kelelawar-kelelawar palsu itu, Tonglem HOU menjumput sebutir batu, lalu diincarnya salah satu kelelawar terdekat yang tengah bergantungan terbalik di dahan sebuah pohon. Desentilnya batu kecil itu ke arah betis dari. Kelelawar itu. Terdengar kelelawar gadungan itu mengaduh dan tubuhnya pun jatuh ke tanah, malangnya jidatnya pun terbentur batu dan langsung benjol. Maka seng kelelawar pun mengaduh-aduh tidak ada bedanya dengan orang biasa yang jembok kakinya kejatuhan batu besar, dan dengan agak sempoyongan ia berusaha untuk naik kembali ke pohon. Kelelawar-kelelawar lainnya maupun orang-orang desa terkejut mendengar kegaduhan itu. Belum lagi kegaduhan itu reda, tiba-tiba kembali seorang manusia kelelawar tiba-tiba menggigil kedinginan tanpa diketahui sebab musababnya oleh rekan-rekannya. Kelelawar yang menggigil itu hanya merasakan sebutir batu mengenai punggungnya, namun batu itu mengandung hawa yang sangat dingin yang langsung meresap ke dalam tubuhnya, itulah gara-gara ulah Tonglem HOU yang kali ini menyambitkan batunya dengan disaluri ilmu honim chiangnya yang maha dingin itu. Kelelawar yang bertenggernya di dekat rekannya yang menggigil kedinginan itu berkata dengan suara tertahan hi, kenapa kau demam? Kelelawar yang kedinginan menyahut, ti, ti, tidak, apa-apa, apa, hanya men, da, dak, aku ke, dingiman, suara giginya yang bergemerutup jelas terdengar. Rekannya itu menjadi mendongkol, batunya, berperanlah sebaik-baiknya agar penduduk desa ketakutan terhadap kita, baru saja habis ucapannya, terasa sebutir, batu menyentuh pinggangnya tepat pada jalan darah. Siaw ye au hiat. Maka ia pun tiba-tiba saja tertawa terpingkal-pingkal tak terkendali lagi, karena memang jalan darah itulah yang membuat orang tertawa apabila kena totokan. Baik lelawar yang menggigil kedinginan maupun yang tertawa terpingkal-pingkal itu pun tak dapat mempertahankan diri untuk bergelantungan lebih lama lagi di dahan. Berturut-turut mereka pun jatuh ke tanah. Yang satu masih menggigil kedinginan seperti orang. Orang kena malaria, yang lainnya tertawa terpingkal-pingkal sambil berguling gubilang di tanah bahkan sampai mendekat perutnya sendiri. Dalam kemunculannya yang pertama tadi, kawanan kelelawar gadungan itu mencoba membuat ciut hati penduduk desa dengan berlagak seperti siluman-siluman asli. Berusaha menciptakan suasana yang seram, mencengkam dan menggetarkan agar penduduk selalu taat kepada perintah mereka. Namun setelah Tong Lam Hau turun tangan, bubarlah suasana mencengkam itu. Mana ada suasana seram kalau ada seorang yang tertawa begitu gelinya seolah-olah melihat pertunjukan lawak yang amat lucu? Dengan demikian suasana seram di kuburan kuno itu pun sirna. Tong Chu Hwe Liong Pang, Yahwi Mia Okwa Teng Chung yang ikut mengintai bersama empat orang anak buahnya itu pun merasakan perubahan suasana itu. Bisiknya kepada anak buahnya yang ada di sampingnya, ada sesuatu yang mengganggu kelelawar-kelelawar gadungan itu. Entah apa. Sahut anak buahnya itu dengan berbisik pula, ya, mungkin ada seorang yang berilmu tinggi telah turun tangan karena tidak suka melihat kesewenang-wenangan Leong Pek Ji kepada penduduk desa. Mudah-mudahan tebakanmu benar. Sementara itu, Pong Lem HOU sudah tidak mengganggu lagi. Ia merasa gangguannya kali ini sudah cukup untuk meruntuhkan pamor para siluman gadungan itu di hadapan orang-orang desa. Kalau gangguannya berlebihan, Pong Lem HOU malahan khawatir si manusia kelelawar tidak akan muncul. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, kegaduhan-kegaduhan yang merusak suasana itu agaknya telah mempercepat kemunculan sip hiat moho Leong Pek Ji yang terungkat kemarahannya karena merasa dia yang mengganggunya. Kegaduhan dari para kelelawar yang terpingkal-pingkal, menggigil kedinginan. Maupun mengadun-ngaduh karena kepalanya benjol itu, tiba-tiba ditindih oleh pekihkan nyaring yang menyeramkan. Dari balik gundukan kuburan kuno itu melayanglah sesosok tubuh hitam bagaikan kelelawar terbang di langit kelam, lalu mendarat ringan di depan kerumunan penduduk desa itu. Di bawah cahaya obor, orang yang baru muncul itu benar-benar bertampang menyeramkan, dan keseramannya berbeda dengan keseraman manusia-manusia kelelawar terdahulu yang dibuat-buat. Wajahnya asli dan tidak dihias supaya seram, namun wajah asli itu pun sudah sangat seram sebab pucat seperti mayat, dengan bibir yang berwarna merah dan matu yang merah cula dan di sudut-sudut bibirnya muncullah sepasang taring tajam yang agaknya tumbuh karena kebiasaannya menghisap darah sesama manusia itu. Jubahnya hitam berkibar-kibar tertiup pangin malam, dan topi hitamnya yang lancip mirip topi setan bus yang dalam dongeng itu pun menambah keseramannya. Penduduk desa sudah tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah manusia biasa dan bukan siluman, toh mereka tetap bergidi ketakutan. Di tempat persembunyiannya, Yahwi Mya Okwa Tengsyong segera mengenal bahwa orang itu memang Sip Hyat Mohok Lyong Pek Ji adanya, salah seorang pengikuti Lyong Hyang Chu yang paling diandalkan dan juga paling keji. Namun Kwa Tengsyong tetap memberi isyarat kepada anak buahnya agar tetap bersembunyi lebih dulu, menunggu keluarnya si pembuat kegaduhan lebih dulu. Suasana gaduh yang mengacaukan suasana seram itu agaknya membuat Lyong Pek Ji tidak senang. Sekaligus ia ingin memamerkan kekejamannya agar suasana seram itu dapat tetap mencengkam hati penduduk desa. Dengan suaranya yang dingin menggidikan dan disertai pula bau busuk yang keluar dari mulutnya, Lyong Pek Ji memanggil ketiga anak buahnya yang gaduh itu, Losu, Loliok dan Lojit, maju kemari. Ketiga anak buahnya itu pun bergerak maju tanpa berani membantah, namun wajah mereka menampakkan ketakutan hebat. Ulah mereka yang tidak mereka kehendaki sendiri itu agaknya telah membuat pemimpin mereka marah. Lojit yang bertotok jalan darah yang membuatnya tertawa itu pun masih tertawa-tawa tertahan-tahan, tapi matanya menunjukkan sinar ketakutan, sehingga mukanya jadi aneh. Seperti tertawa tetapi juga seperti menangis. Setelah dekat, tiba-tiba Lyong Pek Ji bergerak secepat kilat dan ketiga anak buahnya sendiri itu pun roboh ke tanah, bahkan tidak sempat menjerit, hanya mengeluarkan suara mendengkur seperti babi disebelih. Di leher mereka muncul dua buah lubang yang diakibatkan oleh tikaman kedua jari Lyong Pek Ji yang sekuat pisau baja itu. Keruan orang desa jadi menggigil ketakutan melihat kekejaman itu, apalagi ketika melihat Lyong Pek Ji dengan tenangnya menjilati jari-jarinya yang berlumuran darah itu. Kemudian ia berseru, siapa lagi yang ingin mengganggu kehidmatan upacara minum darahku, mereka akan bernasib seperti ketiga tikus tak tahu diri ini. Nah, siapa lagi? Aku tiba-tiba dari sebuah rumpun semak terdengar jawaban yang mengejutkan semua orang. Lalu meloncatlah seseorang yang wajahnya tertutup secara kain yang agaknya adalah robekan dari ujung bajunya sendiri. Dengan langkah yang tetap ia maju ke arah Lyong Pek Ji tanpa rasa gentar sedikitpun. Dialah Tong Lem HOU yang tidak tahan melihat tingkah laku kejam dari Lyong Pek Ji itu. Lyong Pek Ji yang menatap Tong Lem HOU dengan heran bercampur marah. Apakah orang ini belum kenal siapa sip niat moho yang namanya ditakuti kau merimba persilatan di seluruh wahlam? Bangsat, siapa kau? Kenapa kau tidak menyayangi nyawamu sendiri dengan mencampuri urusanku bentak Lyong Pek Ji? Tong Lem HOU tertawa, dan kenapa kau pun membahayakan jiwamu sendiri dengan membentak-bentak aku? Kemarahan Lyong Pek Ji tak tertahan lagi, orang berkedok itu sudah keterlaluan menjatuhkan pamornya, apabila dibiarkan saja maka lama-kelamaan orang-orang desa pun tidak akan takut lagi kepadanya. Karena itu, Lyong Pek Ji segera memekik seram dan tubuhnya pun melesat ke arah Tong Lem HOU, kedua tangannya yang satu menusuk ke meta, lainnya menusuk ke leher. Cepatnya bukan main. Di tempat persembunyiannya, Kua Teng Chong sendiri terkesiap melihat gerakan Lyong Pek Ji yang dinilainya jauh lebih cepat dan mantap dari puluhan tahun yang lalu itu. Diam-diam ia mengkhawatirkan keselamatan orang berkedok yang tidak dikenalnya itu. Tapi yang kemudian dilihatnya adalah sangat mengejutkan, sebab dengan gerakan miring yang sederhana maka orang berkedok itu telah berhasil menghindari serangan Lyong Pek Ji itu. Hahaha, orang berkedok itu tertawa. Sesungguhnya bau mulutmu yang busuk itu lebih berbahaya dari tanganmu yang tak seberapa kekuatannya. Alangkah marahnya Lyong Pek Ji mendengar rejekan itu. Sesungguhnya ucapan Tong Lem HOU itu benar, bau mulutnya memang busuk luar biasa karena kegemarannya mengisap darah manusia dari gadis-gadis yang dikorbankan untuknya. Di tengah udara tiba-tiba tubuhnya berputar seperti gasing raksasa yang siap melindas hancur lawannya. Bentuk tubuhnya lenyap dan hanya kelihatan seperti segulung bayangan hitam yang melanda lawan, sepasang tangannya yang berkuku tajam-tajam itu pun mencakar kian kemari dengan cepat sehingga seolah-olah menjadi berpuluh-puluh tangan bergerak sekaligus. Tong Lem HOU mengerutkan alisnya dan ia pun tidak berani bermain-main lagi. Ia pernah bertempur dengan Tong King Bun dan Seng Chu Bok yang menurut kata Paman Siang Ko A-nya. Juga bekas Tong Chu Tong Chu pengikuti Liong Hyang Chu, namun kini Tong Lem HOU merasakan bahwa Liong Pek Ji agaknya beberapa tingkat lebih tangguh dari Tong King Bun maupun Seng Chu Bok. Namun ketangguhan itu masih belum cukup untuk mengalahkan Tong Lem HOU si murid tunggal dan murid kesayangan Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan yang sudah mewarisi seluruh ilmu gurunya itu. Dalam deretan sepuluh tokoh paling sakti yang digembar-gemborkan orang sejak beberapa puluh tahun yang lalu, nama Tiam Jong Lo Sia Ang Hoan menduduki urutan pertama. Tong Lem HOU yang memang bermaksud akan menghajar Liong Pek Ji untuk membangkitkan keberanian penduduk desa, tentu saja tidak ingin dirinya diserang terus-menerus tanpa membalas. Pusaran serangan lawan segera ia terjang dengan gerakan Beng HOU tiawkan, harimau galak meloncati parit. Tijunnya memang tidak menjadi berpuluh-puluh bayangan seperti lawannya, tetap kelihatan hanya satu, namun yang hanya satu itu mengandung kekuatan amat besar sehingga buyarlah serangan lawannya. Liong Pek Ji terpental mundur dengan wajah menampilkan rasa kecut dan tak percaya. Tong Lem HOU tertawa sambil mengacungkan tinjunya kepada lawan, tanyanya, bagaimana tinjuku tadi, enak? Bangsat, kau harus mampus agar semua orang tahu kehebatanmu. Namun baru saja ucapannya berakhir, malah Tong Lem HOU yang sudah menyerang lebih dulu secara beruntun. Jurus-jurus topi HO ASAN, lengan tunggal menggempur HO ASAN, yang diarahkan ke batok kepala, lalu ke AIBONG HO ANSIN, naga siluman memutar tubuh, ditutup dengan seceng pehut, seceng menyembah Buddha. Gerakannya saling susul dengan cepatnya, lebih cepat dari-dari serangan Liong Pek Ji tadi, dan juga membawa deru angin kekuatan yang mengejutkan. Dalam tiga kali serangan saja si kelelawar siluman itu sudah didesak mundur enam langkah tanpa. Berkesempatan membalas serangan, bahkan berganti napas pun sulit. Menyadari bahwa dirinya telah bertemu dengan seorang lawan tangguh, maka Liong Pek Ji meraba ke pinggangnya dan mengeluarkan senjatanya berupa sepasang sarung tangan yang terbuat dari benang logam halus dan di ujung jari-jarinya ada sepuluh kuku panjang dari logam yang panjangnya sejengkal lebih. Begitu kedua sarung tangan dipakai, muncullah sepasang tangan yang kebal senjata dan berkuku tajam yang kekuatannya seperti pisau belati baja. Kedua orang itu pun segera bertempur dengan disaksikan oleh penduduk desa yang mulai menaruh harapan akan datangnya si malaikat penolong itu. Juga disaksikan oleh beberapa manusia kelelawar yang masih bergelantungan di dahan-dahan itu dengan penuh keheranan, karena mereka tidak menduga kalau ada juga seseorang yang sanggup bertempur seimbang dengan pemimpin yang mereka doakan itu, bahkan mendesaknya. Tong Lam Hau yang memang benci segala bentuk kejahatan, apalagi kejahatan yang menyangkut nyawa orang yang tak berdaya, memang telah berkelahi seperti angin prahara yang berhembus dari lautan. Kekuatannya membuat pertahanan Liong Pek Ji bagaikan kekuatan raksasa, dan kecepatannya membuat Liong Pek Ji seakan tidak hanya menghadapi seorang lawan tetapi beberapa lawan sekaligus. Tendangan Pek Pian Hian Hoan Tui, tendangan berantai seratus perubahan, yang dimainkannya ibarat seekor naga sakti yang menyambar-nyambarkan ekornya, meluluh lantakan apapun yang menghalanginya. Begitulah kedua orang yang bertempur itu berkelebatan saling menyambar dengan sengitnya dengan jurus-jurus maut andalan mereka. Disaksikan oleh anak buah Liong Pek Ji yang kecewa melihat pemimpinnya tidak dapat segera unggul, penduduk desa yang harap-harap cemas untuk kemenangan Tong Lam H.U. Dan orang-orang H.U.L.L.Pang yang terpesona di tempat persembunyian mereka. Luar biasa, desis kuateng siong. Siapa orang berkedok itu? Andai kata aku yang harus berkelahi melawan si kelelawar busuk itu, paling banter hanya bisa seimbang saja, namun orang berkedok telah berhasil mengurung dan menekan Liong Pek Ji seperti itu. Di dunia persilatan, tokoh yang sanggup berbuat demikian terhadap Liong Pek Ji tidak banyak jumlahnya. Waktu itu memang Liong Pek Ji sudah terdesak benar-benar. Sepuluh kuku-kuku logamnya tak sanggup menyentuh Tong Lam H.U. Biarpun hanya ujung jubahnya, seolah-olah ia sedang berkelahi hanya dengan segumpal asap. Sebaliknya pukulan atau tendangan Tong Lam H.U. yang menggeledek bertubi-tubi itu semakin berbahaya, jika mengenai pasti akan rontok seluruh tulang belulang lawannya. Liong Pek Ji menjadi ngeri melihat bagaimana batu-batu besar dan pohon-pohon sebesar paha menjadi hancur atau tumbang bila tersentuh. Tangan atau kaki Tong Lam H.U. yang seperti palu godam baja itu. Masih untung buat Liong Pek Ji, bahwa Tong Lam H.U. merasa belum perlu mengeluarkan ilmu Hon Im Chiangnya yang dapat membekukan darah lawannya itu. Andai kata ilmu itu sampai digunakan, agaknya kematian Liong Pek Ji akan dipercepat waktunya. Kini dalam keadaan terdesak, Liong Pek Ji merasa tidak segan-segan untuk berbuat licik. Kepada anak buahnya yang bergelantungan di dahan-dahan seperti kalong itu ia berteriak, Hei, kalian, bantu aku membunuh setan kecil ini. Orang-orang yang bergelantungan di dahan dengan kepala di bawah itu pun segera mengeluarkan sepasang pisau belati masing-masing, dan bagaikan sekawanan kelelawar yang diusik sarangnya, Mereka pun berterbangan meninggalkan dahan-dahan tempat mereka bergantungan, dan menerkam ke arah Tong Lam H.U. dengan pisau-pisau yang berkilat-kilat di tangan mereka. Manusia-manusia kelelawar itu agaknya telah dilatihkan bertempur tersendiri oleh Liong Pek Ji. Dari satu dahan pohon mereka meloncat menerkam lawan, dan jika serangan luput maka mereka langsung menyambar dahan pohon yang terdekat dengan mengayetkan kaki mereka dan mempersiapkan serangan baru. Demikian berganti-ganti mereka menubruk ke arah Tong Lam H.U. dan kemudian meloncat ke pohon, sehingga lama-kelamaan Tong Lam H.U. jengkel juga, apalagi karena kedudukan Liong Pek Ji yang sebenarnya tadi sudah terpojok jadi dapat bernapas kembali karena bantuan anak buahnya itu, bahkan ia mencoba balik mendesak Tong Lam H.U. Dalam keadaan seperti itu, Tong Lam H.U. langsung saja menggunakan ilmu honim chiangnya sambil tertawa, kalong-kalong busuk, malam ini kalian akan merasakan kelihayanku. Ketika seorang manusia kelelawar melayang dari atas sebatang pohon dan hendak menikam dari belakang, Tong Lam H.U. cepat menjatuhkan diri ke samping sambil. Menyambar kedua kaki korbannya dengan kedua tangannya, itulah korban kedua dari honim chiangnya setelah yang pertama dengan sambitan batu tadi. Begitu kedua kakinya kena tercengkeram oleh Tong Lam H.U., si manusia kelelawar itu langsung merasa kakinya seolah-olah terperosok ke dalam sebuah sumur es hawa yang amat dingin dan menjalar dengan cepat dari kedua kakinya ke seluruh tubuhnya, membekukan seluruh haliran darahnya dan bahkan langsung menghentikan detak jantungnya. Ia terbanting dengan tubuh mebiru beku dengan tatapan matu yang kosong, tanpa nyawa lagi. Kematian salah seorang teman mereka agaknya masih belum memubat para manusia kelelawar itu menjadi jera, meskipun mereka lebih berhati-hati sekarang. Namun mereka masih saja berloncatan dengan tangkasnya dari dahan ke dahan sambil menyambar-nyambarkan pisau mereka, sementara Leong Pek Ji melawan secara berhadapan. Tapi kini kawanan manusia kelelawar maupun Leong Pek Ji merasa ada udara maha dingin mengalir lambat di sekitar tubuh mereka, makin lama rasa dinginnya makin tajam sehingga pori-pori kulit terasa ditusuk ribuan jarum es darah semakin lambat mengalir dan dengan demikian mengganggu pula kelancaran gerak mereka. Lagi dua orang manusia kelelawar mati dengan tubuh beku, sementara Leong Pek Ji sendiri terpaksa harus meyomcat mundur berkali-kali menjauhi Tong Lem HOU karena udara dingin yang terpancar dari pukulan Tong Lem HOU hampir tidak tertahankan lagi. Serangan senjata atau serangan tangan masih bisa ditangkis, tapi kalau serangan itu berwujud aliran udara, mana bisa menangkisnya? Dengan terdesaknya Leong Pek Ji, Tong Lem HOU jadi lebih leluasa untuk memperteli anak buah Leong Pek Ji yang berwujud manusia-manusia kelelawar itu. Beberapa orang telah bergelimpangan di tanah. Dan kemudian Tong Lem HOU bukan sekedar menunggu sergapan. Mereka, namun ia pun meloncat-loncat dari dahan ke dahan untuk mengejar mereka, bahkan ternyata Tong Lem HOU lebih tangkas dalam permainan di atas dahan itu. Melihat itu, Sip Hyat Mohok Leong Pek Ji menarik nafas dengan hati yang terasa tawar, sadarlah ia bahwa kekalahan sudah di depan mata. Sejak tenaga dalam siubok tiang sengkangnya meningkat pesat, ia merasa dalam dunia sudah sulit dicari tandingannya. Tapi kini suatu kenyataan bahwa seorang yang tak dikenal saja telah membuat pasukan kelelawar andalannya itu berantakan tanpa arti. Jika ia berkeras kepala tetap di situ, maka itu adalah alamat kewancurannya. Karena itu Leong Pek Ji tidak menunggu sampai anak buahnya tertumpas habis, ia segera meloncat untuk kabur sambil memekik tinggi sebagai isyarat agar pasukan kelelawarnya mengundurkan diri.